Egi dan Witan beraksi demi meraih hasil terbaik di Liga Slovakia 2022-2023. Meski begitu, Egi dan Witan tidak bermain hingga menit akhir. Egi gagal membawa FC Fion Zlatemuravche menang atas Bansa Bistrisha. Bermain di Stadion SNP Stiafniki, Bansa Bistrisha, Sabtu 28 Agustus 2022, FC Fion tak klub dengan skor 2-4. Dalam pertandingan itu, Egi ditempatkan di sayap kiri untuk menopang penyerang tengah. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan FC Fion musim ini. FC Fion pun duduk di peringkat 11 klasmen sementara Liga Slovakia dengan koleksi 3 poin. Namun, walaupun begitu, Egi berhasil menunjukkan aksi gemilannya bersama Fion Zlatemuravche. Egi selalu memberikan tusukan-tusukan yang membuat Bekdu Klabanska kewalahan. Dengan kemampuan Kelog 9, Egi beberapa kali, Bekdu Klabanska kerepotan hingga hampir terjatuh ketika Egi melakukan tusukan. Egi selalu tak beruntung berbeda dari Witan Sulaiman. Egi berada di tim dengan skuad yang bisa dibilang kurang baik. Bahkan, komentator Slovakia sampai tak percaya bahwa Egi berasal dari ASEAN. Karena Egi berhasil membuat sihir gocekan di Liga Slovakia. Komentator selalu memuji kinerja Egi yang sangat manis dalam bermain di lini sayap Fion Zlatemuravche. Menurutnya, Egi mempunyai kapasitas sebagai pemain bintang. Apalagi dia dari Asia yang sangat membantu pemain Asia lainnya untuk bisa dipercaya bermain di Liga Eropa. Fion Zlatemuravche sedang berada di jurang degradasi, karena mereka menempati urutan ke-11 klasmen sementara Liga Slovakia. Dan kini, kami akan memberikan cuplikan skill dan tusukan si Kelog 9 yang membuat Bek lawan kewalahan. Check it out! Egi Molana Fikri menjadi deretan 10 pemain termahal Liga Slovakia bersama Witan Sulaiman, yang sama-sama mempunyai nilai transfer cukup tinggi. Egi sudah mengemas satu asis di empat pertandingan Fion Zlatemuravche. Catatan cukup apik di awal karirnya bersama Fion Zlatemuravche. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan penampilan Egi yang dapat pujian dari komentator Slovakia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ok. Hi Ho,